Intro Halo, selamat datang kembali di Weekly ID dengan Bang Eli sini Dan pada konten OU kali ini, seperti yang sudah saya post sebelumnya, saya akan membahas mengenai cryptocurrency Hanya saja, konten kali ini bukan tips and trick ya, melainkan peringatan bagi kalian yang mau join atau terjun ke dalam dunia cryptocurrency Dan ya, langsung mulai saja pembahasannya ya Intro Intro Poin pertama yang akan saya sampaikan disini adalah jangan mudah ikut-ikutan Jadi, bagi kalian nih ya, yang gak tau apa-apa soal crypto, terus ngeliat story temen kalian nih, entah itu di WA atau di Instagram Yang intinya, temen kalian itu pamer soal crypto atau mungkin saham, ya kayak ginilah tampilannya Ada nominal uangnya, terus ada kayak persen merah-hijaunya, kemudian ada grafiknya Dan tiba-tiba nih ya, kalian merasa mendapatkan suatu hidayah atau wahyu gitu Kayak, wah ini kalau gue ikut enak nih gitu Nah, ya kayak seperti itulah Cuman, bagi kalian yang ingin bermain di crypto karena mengikuti sebuah trend atau karena ingin ikut-ikutan Itu kurang saya sarankan gitu loh Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin ikut-ikutan atau ngikutin trend itu ya gak ada yang salah sih ya Cuman, cuman nih ya, karena crypto itu berhubungan dengan uang Makanya saya meminta kalian memikirkannya lagi sebelum ikut-ikutan Karena cuy, bisa aja nih ya, bisa aja Temen kalian tadi juga ikut-ikutan dari temennya yang lain Dan nyoba pamer gitu, biar kelihatan keren gitu Kayak ngikuti trend-trend sekarang gitu Padahal artinya mah ya sama-sama gak paham gitu Kemudian poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah Tujuan kalian itu untuk investasi atau menjadi seorang trader Oke, gini, saya akan mulai langsung pada pengertian dari investasi ya Jadi investasi adalah sesuatu kegiatan menanamkan modal baik langsung maupun tidak Dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut Nah, kenapa memahami istilah ini penting? Karena menurut saya ada beberapa orang yang berlindung dengan istilah investasi Padahal dia tidak melakukan kegiatan investasi Misalnya gini deh ya, kalian beli saham atau coin crypto pada tahun 2021 Misalnya di bulan Januari gitu ya, dengan embel-embel kalian itu maunya investasi Tapi selang beberapa minggu atau mungkin selang satu minggu Itu ternyata coin atau saham atau aset kalian itu harganya naik gitu Kemudian langsung kalian jual Dan setelah beberapa hari harganya turun, kemudian kalian beli lagi Nah, ini namanya sudah bukan investasi cuy Ini namanya kalian sudah melakukan yang namanya trading gitu loh Karena yang namanya investasi ya, kalian membiarkan aset kalian Atau misalnya saham atau crypto tadi Itu untuk jangka waktu yang bisa dibilang cukup lama Dari beberapa sumber yang saya dapat sih minimal itu satu tahun Tapi kalau dalam hal ini cuma beberapa minggu Kemudian dijual, kemudian beli lagi Ya, itu namanya bukan investasi pak, itu sudah trading namanya Yang ketiga adalah jangan maruk dan cobalah untuk realistis Ini adalah salah satu penyakit yang juga tiba-tiba muncul ketika kalian baru terjun ke dalam dunia crypto Apalagi kalau kalian termasuk golongan yang kena guna-guna teman kalian tadi Jadi ketika kalian sudah beli aset nih ya, kemudian kalian sudah ngayal-ngayal gak jelas dan tanpa riset Kalau nilai dari coin yang kalian beli tadi akan naik sebanyak 50%, 25% atau bahkan mungkin sampai 100% Ini kurang baik sih ya, kenapa? Karena ini akan membuat kalian buta dengan pasar dan apa yang sedang terjadi di pasar Jadi gini, kalian tahu gak kalau bitcoin itu kemarin hampir nyentuh angka 1 miliar per coinnya cuy Tapi semua berubah ketika banyak sekali kejadian yang menghantam nilai bitcoin Yang sekarang itu bisa dibilang turunnya itu sampai 30-40% lah Nah, kenapa mengetahui hal ini penting? Ya, karena ini memengaruhi pasar crypto Kalau kalian asal main aja dengan beranggapan kalau nilainya akan naik terus Justru ini akan menjadi kuburan sendiri bagi kalian Karena gak ada jaminan nilai crypto akan naik terus cuy, pasti ada turunnya juga Karena itulah kalian perlu realistis dan memperhatikan pasar itu sedang sehat atau enggak Sekali lagi, kalau kalian maruk yang ada kalianlah yang akan rugi Kemudian, poin yang keempat adalah jangan lupa lakukan riset Ini sebenarnya berkaitan dengan poin yang ketiga tadi ya, yang saya sampaikan tadi Dimana kalau kalian udah main di dunia crypto, mau gak mau kalian harus riset cuy Kira-kira coin atau aset yang kalian mau beli itu seperti apa? Apakah menjanjikan ke depannya atau tidak? Kenapa ini penting? Ya sekali lagi, supaya kalian tidak rugi Karena dalam melakukan suatu transaksi jual beli, riset itu perlu loh Ibaratnya nih ya, kalau kalian tidak melakukan riset Itu ya sama aja kalian melakukan transaksi jual beli dengan modal nekat dan mengandalkan keberuntungan Asal beli, dengan kayalan nilainya bakalan naik, eh tahunnya malah zonk Jangan sampai seperti itu ya Yang kelima adalah jangan ikut dulu kalau mental kalian itu masih lemah Ini sangat-sangat perlu nih ya, kenapa? Karena nilai crypto itu naik turunnya cepat banget cuy Dan untuk mengetahui coin tersebut naik atau turun itu juga susah Karena emang banyak banget faktor yang memengaruhi coin tersebut itu naik atau turun Nah misalnya nih ya, kalian beli coin dengan harga 10 ribu Kalian belinya itu 100 coin Berarti kan modal kalian 1 juta tuh Kemudian selang beberapa jam setelah kalian beli tadi Harganya itu anjlok jadi 8 ribu per coin Itu artinya kalau kalian menjual semua coin kalian sekarang yang jumlahnya 100 tadi Otomatis kalian rugi 200 kan karena dapatnya 800 ribu Nah disinilah mental kalian itu akan diacak-acak cuy Karena di momen ini biasanya kalian akan galau nih Nilai coinnya itu bakal naik lagi atau malah tambah turun Yang mana itu otomatis kalian bakalan tambah rugi kan Dan akhirnya kalian memutuskan untuk menjualnya di harga 8 ribu tadi Berarti uang kalian yang awalnya 1 juta menjadi 800 ribu Berarti ya rugi 200 ribu dong Nah apakah penderitaannya sampai disini ternyata enggak coy Karena di momen ini juga lah mental kalian akan diacak-acak lagi Kenapa? Karena ternyata keesokan harinya Coin yang kalian jual di harga 8 ribu tadi sudah naik menjadi 12 ribu Yang itu artinya kalau kalian mau sabar dan tenang Dan memilih untuk menjualnya di keesokan hari Sudah dipastikan kalian bakal untung 200 ribu Dan bukannya rugi 200 ribu Gimana? Kena mental gak tuh? Dan perlu kalian tahu hal yang saya ceritakan ini tadi tuh Beneran bisa terjadi di dunia kripto ya Jadi saya tuh gak murni ngarang Ya meskipun emang agak ngarang sih Jadi bagi kalian yang gak kuat dengan naik turunnya harga kripto Yang mending mencari bisnis atau usaha yang lain deh Kemudian yang keenam adalah menggunakan uang panas Dari semua peringatan saya tadi Nomor 4 ini adalah yang paling saya tekankan Dan kalau bisa malah jangan sampai dilakukan coy Jadi uang panas itu apa bang? Ya uang panas itu bukan uang yang dibakar ya Melainkan uang yang kalian gunakan untuk kehidupan sehari-hari Kenapa ini sangat saya larang? Karena kalau kalian ngotot pakai uang kehidupan kalian sehari-hari Buat main kripto yang ada itu malah merusak sistem perekonomian kalian Misalnya aja nih ya, kalian kerja di luar kota Dengan gaji anggaplah 3 juta lah Kemudian karena kalian berminat ikut kripto Kalian menggunakan separuh gaji kalian tadi Yang itu artinya 1,5 juta kepakai buat kripto ya Padahal kalian harus bayar biaya kosan dan juga makan dan lain-lain Sementara itu tidak ada jaminan aset kripto yang kalian beli itu bakal naik cuy Bisa jadi malah jadi turun Nah apa yang akan terjadi? Ya kalian akan kacau sendiri Ya meskipun ini cuma pemisahan aja ya Tapi intinya jangan pernah pakai uang panas deh Tapi kalau kalian masih ngotot ingin main di kripto Itu setidaknya pakailah uang tabungan kalian Atau mungkin uang sisa bulanan kalian Sekali lagi jangan sampai pakai uang panas cuy, oke? Nah mari belajar dari kisah Bang El ya Jadi gini, di bulan Mei gaji pertama channel ini kan dari Youtube tuh cair gitu Nah Bang El tuh mikir nih enaknya dipakai buat apa nih uang Dan akhirnya mutusin buat naruh beberapa uang gaji ke dalam aset kripto Nah waktu itu Bang El tanya-tanya ke beberapa temen yang emang udah mendalami banget soal kripto currency Dan akhirnya pilihan Bang El jatuh ke koin TKO Yaitu koin dari toko kripto Dan kebetulan aplikasi yang Bang El pakai juga toko kripto Dan oh iya ini bukan di endorse ya Ini tuh murni pengalaman pribadi aja Jadi ini tanpa endorse Ya semoga di endorse sih Oke singkat cerita Beberapa minggu setelah Bang El beli Itu harganya naik cuy Dimana ketika pertama kali beli Itu saya belinya di harga 20 ribu per koin Dan waktu itu Bang El belinya itu 100 koin Jadi ya adalah modal 2 jutaan Dan kemudian selang beberapa minggu ternyata harganya naik cuy Menjadi 31 ribu per koin Dan karena saya mikirnya uangnya mau dipakai ya Mau segera dipakai Akhirnya saya jual tuh semua koinnya dengan harga 31 ribu Yang itu artinya modal 2 juta tadi menjadi 3 juta seratus gitu kan Secara logika ya berarti saya untungnya 1 jutaan dong Tapi ternyata cuy ketika saya jual tadi Itu harga koinnya malah semakin naik Bahkan sampai tembus angka 41 ribu loh Kalau saya mau sabar harusnya saya bisa untung 2 jutaan itu Tapi karena saya mikirnya saya udah untung Ya jadi ya yaudahlah gak usah terlalu dipikirin ya Meskipun agak kepikiran ya Nah dari sinilah saya mulai agak ketagihan nih Dengan keuntungan yang saya dapatkan dari cryptocurrency Kemudian ketika harganya turun di angka 30 ribu Akhirnya saya memutuskan untuk beli lagi Ya samalah 100 koin lagi Berarti modalnya 3 juta kali ini ya Tapi ternyata harganya semakin anjlok cuy Bahkan sampai tembus 20 ribu Panik gak ya panik lah Soalnya uangnya mau saya pakai Dan akhirnya saat ini saya pasrah dan koinnya tetap saya asimen aja deh Siapa tau nanti balik modal lagi kan Nah dari pengalaman saya di atas Dan juga peringatan yang saya berikan di awal video tadi Saya berharap kalau kalian itu berpikir ulang cuy Ketika mau terjun atau mau jual beli di kripto Karena banyak resikonya gitu loh Bahkan di websitenya Toku Kripto Itu mereka memberikan peringatan di bagian paling bawah websitenya Yang bisa kalian lihat di foto ini ya Dan ya sekian konten OU kali ini Saya harap cukup bermanfaat bagi kalian yang mau join ke dalam dunia cryptocurrency Ya pokoknya hati-hati lah dan siapkan mental kalian Oke terima kasih Terima kasih